Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Meja Dudung Abdurrahman meninjau sejumlah gereja di Jakarta Pusat pada Kamis malam. Selain memantau protokol kesehatan, pengamanan, serta kesiap-siagaan pasukan dipastikan dalam kondisi baik. Dalam tinjauannya di gereja Santa Teresia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sempat melakukan pemeriksaan kesejumlah personel yang ditugaskan mengamankan rumah ibadah di tempat itu. Keduanya juga memeriksa ruang dalam gereja. Sedikitnya, 5.590 personel gabungan TNI Polri disiagakan selama pelaksanaan Tri Hari Suci mulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung hingga Minggu Pasca. Usai melakukan tinjauan ke gereja Santa Teresia, Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya beranjak meninjau gereja katedral di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Saya dengan Kapolda mengadakan pengecekan ke tempat-tempat ibadah, khususnya saudara-saudara kita, pemerintah agama, kita mengecek kesiapan anggota dan pelaksanaan di sana. Tentunya kita antisipasi dengan adanya kegiatan-kegiatan atau kejadian yang terdahulu. Tetapi ini sebetulnya kita sudah protab ya. Kalau ada setiap kegiatan-kegiatan peribadatan, TNI Polri tampil untuk mengamankan, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadat. Kami cek tadi kesiapannya secara material maupun personil, TNI Polri sudah siap. Dan di luar itu kita pun mengadakan patroli bersama antara TNI Polri di tempat-tempat yang memungkinkan yang kita antisipasi.